Ini jangan dibayangkan nasihat itu berarti hanya nasihat dalam arti bahasa Indonesia memberikan nasihat kepada orang lain Tetapi ini bisa dimaknai sebala ungkapan yang merupakan keinginan yang mencakup semua kebaikan Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat islam, hidayah Sehingga kita masih bisa menuntut ilmu, mengkaji ulang Kalau yang lupa ya biar ingat, kalau yang belum tahu ya biar tahu Agar kita lebih bisa memperbaiki agama kita Amin, Allahumma amin Tidak lupa salawat dan salam atas Rasulullah s.a.w. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di hari akhir Amin, Allahumma amin Selanjutnya kita lanjutkan kajian kita Kajian hadis Arba'in Imam Nawawi Sekarang kita sudah sampai di hadis yang ketujuh Tentang agama adalah nasihat Nah bunyi hadisnya adalah An-Abi Ruqayyah Dari Abu Ruqayyah An-Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari An-Nabi sesungguhnya Nabi s.a.w. Siapa? Ya Rasulullah Ola Rasul bersabda Lillahi Bagi Allah Wali kitabihi Dan bagi kitab-kitab Allah Wali rasulihi Dan bagi utusan-utusan Allah Wali ya immatil muslimin Dan Bagi pemimpin-pemimpin umat islam Dan bagi keseluruhan atau orang awam dari umat islam Maksudnya adalah umat islam secara keseluruhan Nah ini dari Abu Ruqayyah Abu Ruqayyah ini maksudnya adalah nama kunyah Nama sebutan Bukan nama asli Nah dia berkata Jadi Nabi mengatakan agama itu adalah nasihat Selamat sampai tiga kali Nah ini menunjukkan bahwa Ini adalah sesuatu yang penting Sehingga sama Nabi diulang tiga kali Nah saya lanjutkan Nah ketika Nabi mengatakan agama itu nasihat Kemudian Para sahabat bertanya Nasihat ini untuk siapa? Nah Nabi menjawab Ini nasihat untuk Allah Untuk khususnya Untuk pemimpin-pemimpin umat islam Juga bagi keseluruhan umat islam Nanti kita akan bahas satu per satu Nah Ad-Din Ad-Din sini yang dimaksud apa? Di sini yang dimaksud adalah agama Karena Ad-Din itu bisa berarti banyak ya Jadi ada macam-macam Jadi kayak Maliki Yaumid Din Itu yang merajai itu hari pembelasan Hari nanti hari kiamat Nah tapi yang dimaksud di sini adalah agama Jadi yang dimaksud adalah agama ya Agama kita ini agama islam Itu adalah An-Nasehat Adalah Nasehat Nah Nasehat ini apa? Ini jangan dibayangkan Nasehat itu berarti hanya Nasehat Dalam arti bahasa Indonesia Begitu ya Memberikan Nasehat kepada orang lain Begitu Tetapi ini bisa Menurut para ulama Bisa dimaknai Sebelah ungkapan Yang merupakan keinginan Yang mencakup semua kebaikan Jadi Ini artinya adalah Agama itu adalah Menginginkan kebaikan Untuk objek yang kita nasihati Jadi kan tidak mungkin Kalau kita mengartikan Nasehat Dalam arti yang seperti dalam bahasa Indonesia Kok Nasehat bagi Allah? Kok Nasehat bagi Rasul? Kok Nasehat bagi kitabnya? Kan tidak mungkin Jadi agak susah untuk Untuk dimaknai Begitu Jadi ini dimaknai dengan Menginginkan kebaikan untuk hal itu Jadi menginginkan kebaikan untuk Allah Menginginkan kebaikan untuk Kitab-kitab Allah Menginginkan kebaikan untuk Utusan-utusan Allah Menginginkan kebaikan untuk Para pemimpin umat Islam Dan menginginkan kebaikan buat umat Islam secara keseluruhan Nah kita kan bahas masing-masing Jadi ada Ada lima ya Allah, kitab Allah, Rasulullah Para pemimpin umat Islam Yang disebutkan dalam hadis ini Kita mulai dari Allah Yang dimaksud Nasehat untuk Allah Atau menginginkan kebaikan untuk Allah itu seperti apa? Yang pertama yaitu Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Artinya Hal yang baik untuk Allah itu apa? Berarti ya ibadah hanya untuk Allah Lillah hitam Allah Nah ini disebutkan dalam Al-Quran Wa ma'umiru illa li'abudullah Mukhlisina lahu dina kunafak Wa ma'umiru dan tidaklah umiru Diputus Atau disuruh Illa kecuali li'abudullah Untuk menyembah kepada Allah Mukhlisina dengan ikhlas Atau dengan kemuliaan lahu Baginya Ad-dinu Dalam Menjalankan agama kunafak yang lurus Nah jadi yang pertama yang dimaksud Nasehat bagi Allah Atau menginginkan kebaikan bagi Allah Itu adalah Ikhlas ibadah Karena Allah Yang kedua adalah Bersaksi bahwa Allah itu Esa Allah itu satu Satu dalam apa? Dalam hal Rububiyah maupun Uluhiyah Ini sempat kita Diskusikan dulu Di awal ya Tentang Rububiyah dan Uluhiyah Jadi yang dimaksud Rububiyah itu adalah Ketuhanan Allah Dalam hal Dia kemampuan untuk menciptakan Memberikan riski Mengatur Jadi itu Kemampuan atau Sifat Allah yang berupa Dia sebagai pencipta Begitu Kalau yang Uluhiyah Uluhiyah itu dari ilah Atau sesembahan Kalau dalam bahasa Indonesia Jadi ini terkait dalam Mengakui bahwa Hanya Allah lah Yang patut disembah Jadi ini lebih pada Ketuhanan yang sifatnya Bagaimana kita beribadah kepada Allah Jadi yang Kalau yang pertama itu Mengakui bahwa Allah yang menciptakan Allah yang maha Apa namanya Mengatur Allah yang maha pemberi Allah yang maha kasih sayang Nah kalau yang Uluhiyah itu Lebih pada Kita beribadah Mengakui Bahwa hanya Allah lah ya Yang terhak untuk disembah Kita tidak menyakutukan Menyakutukannya Ini yang dimaksud dengan Uluhiyah Yang kalau dalam Al-Baqarah Dikatakan Wa'illah hukumillah Wahid Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha isa yang satu La'ilaha illahu Tidak ada Tuhan selain dia Al-Rahman Al-Rahim Yang lagi Maha penguruh Maha penyayang Sekarang yang dimaksud Dengan menginginkan Kebaikan bagi kita Allah Yaitu dengan cara Menjaga dari Tahrif Atau penyelewengan Jadi penyelewengan Dalam bentuk Misalkan penyelewengan Pengubahan makna Atau mengartikan Secara tidak benar Atau menafsirkan Dengan cara yang tidak benar Nah Allah berfirman Sesungguhnya Inna nahnu nazilna dikla Wa inna laulah habidun Sesungguhnya Allah yang menurunkan Dan Allah pula Nanti yang menjaga Tapi kenapa kita Perlikut menjaga Karena Allah itu Menjaga Al-Quran kemurniannya itu Itu dengan sistem Jadi bukan Allah Kemudian langsung Secara langsung Menjaga Beliau Atau Allah yang Yang melakukan Begitu Tapi kan beliau Mengelola Memanage semuanya itu Biar ini tetap terjaga Nah maka jadilah Bagian dari Orang-orang yang Menjaga ini Seperti Allah memberikan Rizki Allah memberikan Rizki kepada kita Tapi kan melalui Siapa melalui Orang-orang lain Menggerakkan hati Orang-orang lain Misalkan untuk Dari dan sebagainya Jadi sebagaimana Kalau yukkan ya Maaf Jadi sebagaimana Allah memberikan Rizki Walaupun Allah yang Memberikan kan lewat Lantaran atau Jalan orang lain Atau mungkin Sistem gitu ya Nah begitu juga Ketika Allah menjaga Jadi mari kita Menjadi bagian Dari orang-orang Yang menjaga Kitab-kitab Allah ini Kemudian Nasihat bagi Kitab Allah itu Maksudnya juga Adalah membenarkan Isinya Jadi kalau kita Sering baca di Al-Baqarah Jadi tidak ada Keraguan di dalamnya Nah keraguan ini Bisa bersifat Mungkin kita ragu Sebagian Bisa juga Mungkin meragukan Keseluruhan Jadi keraguan itu Harusnya tidak ada Sama sekali Kemudian menjalankan Isinya Meninggalkan Larangannya Mengimani Hukum-hukum Yang ada dalam kitab itu Mengimani juga Bahwa kitab itu Adalah kalam Allah Nah mengimani Meninggalkan Menjalankan isinya Tentu ini juga Semuanya Jadi bukan hanya Misalkan Oh ayat tentang ini Saya tidak melakukan Ayat yang tentang ini Saya melakukan Jadi itu Tidak kafah Jadi kita Harusnya Itu Secara keseluruhan Karena tidak ada Keraguan di dalamnya Larol bafihi Tidak ada keraguan Sedikit-sedikit di dalamnya Walaupun satu Jadi semuanya Selanjutnya adalah Nasihat atau Menginginkan kebaikan Bagi Rasulullah Yang dimaksud Kebaikannya Seperti apa Yang pertama adalah Ibtibak Rasul Ini sudah beberapa kali Dan sering Saya singgung gitu ya Tentang Mengikuti Rasul Nah apa yang dilakukan oleh Rasul Apa yang disuruh oleh Rasul Jadi orang yang Mengharapkan Rahmat Allah Itu hendaknya Menjadikan Rasul itu Sebagai teladan Menjadikan Rasul Sebagai contoh Kalau Rasul Melakukan A Solatnya Rasul Seperti ini Berarti ya Ikutinlah yang seperti itu Karena itulah yang Sesuai dengan Pertunjuk Rasul Atau sesuai dengan Yang diinginkan oleh Allah Kenapa? Karena ya Allah Menyampaikannya lewat Rasul Jadi kalau Rasul melakukan seperti itu Ya itulah yang benar Nah jadi kita Ini pernah kita bahas juga Pada saat hadis yang Kedua Kalau tidak salah Tentang syahadat Rasul Ya konsekuensi syahadat Rasul Menjalankan perintahnya Menjauhi larangannya Kemudian membela syariatnya Membela syariatnya Maksudnya bagaimana? Ya kita berusaha Untuk menegakkan syariat Rasul Yang diajarkan Rasul Ini saya kasih contoh Jadi dalam Salah satu hadis Dia pernah disebutkan Ada Seorang laki-laki Yang mentalak Istrinya Dengan langsung bilang Saya mentalak kamu Tiga kali Nah sampailah kabar itu Kepada Rasulullah Kemudian Rasulullah Mengatakan Berani-beraninya Kalian melanggar syariatku Padahal aku masih ada Kemudian ada seorang Laki-laki yang berdiri Laki-laki ini ngomong Apakah perlu saya bunuh dia Ya Rasulullah Nah itu yang maksud saya Dalam membela syariat Artinya kita punya Keinginan gitu ya Untuk menegakkan syariatnya Bukan persoalan Apakah soal membunuhnya Bukan Yang ingin saya tekankan adalah Bahwa kita punya keinginan Untuk membela syariatnya Menegakkan syariat Rasulullah Itu yang menjadi poin Kemudian meyakini Bahwa apa yang diajarkan Oleh Rasulullah Itu adalah Dari Allah Jadi kalau Rasulullah Mengatakan ini Kalau kita memang Menginginkan Rahmat Allah Menginginkan Apa namanya Keriduan Allah Ya ikuti gitu Kalau misalkan orang lain Melakukan yang lain Ya itu urusan lain Gitu Kalau kita mau Ya ikutinlah Rasulullah Karena Rasulullah Itu diutus Untuk kita Untuk menyampaikan Risalah Jadi risalah Itulah yang Sampai kepada kita Jadi kalau saya Mau persoalan itu Urusan yang Apa namanya Pokok Urusan agama Kayak ibadah Atau mungkin Hal-hal yang Nampingnya remeh Ya Kalau bisa Tetap lah Ikutin Rasulullah Kalau Rasulullah Melakukannya seperti itu Ya Lakukanlah seperti itu Selama Itu tidak Kemudian Memberatkan dalam hal Contoh itu Sudah Misalkan Contoh saja Sekarang sudah banyak Misalkan Pemohon maaf WC duduk Kalau misalkan Rasulullah dulu Menyarankan Jogok Kalau menurut saya Saya kan lebih Memilih untuk itu Daripada Yang sekarang Walaupun Ada yang lebih Dalam tanda kutip Dikatakan modern Memilih itu Jadi niatina Dapatnya dua Jadi dapat Pahala itibak Rasul Minimal Yang kedua adalah Pahala melakukan Apa yang kita lakukan Selanjutnya Adalah nasihat Atau menginginkan Kebaikan bagi Pemimpin umat Islam Jadi pemimpin umat Islam Itu bisa dibagi dua Yang pertama Adalah Ulama Atau yang Mereka-mereka Yang mewarisi ilmu Amal Akhlak Dan Da'wah Rasul Mereka inilah Yang menjelaskan Agama Allah Mengajak kepada Allah Innal ulama Warasatul anbiya Jadi ulama itu Adalah pewaris Para nabi Innal anbiya Alayu Warisudina Waladirhaman Sesungguhnya para nabi Tidak mewariskan Dinar dan Nurham Maksudnya tidak mewariskan Harta Innamah Warasatul ilma Sesungguhnya Mereka mewariskan ilmu Faman akhwadabihi Barang siapa mengambil ilmu itu Akhwadabihadzin wafir Mengambil bagian yang Menguntungkan atau yang banyak Artinya apa Ya kita yang bisa Salah satu yang bisa kita wariskan Kalau kita tidak Apa namanya Punya warisan ya Warisan ilmu Begitu Dan ingat kalau dalam hadis Rasul Dikatakan Salah satu Yang Tidak putus-putus Pahalanya adalah Ilmu yang bermanfaat Nah Para ulama inilah yang Mengajarkan kita ilmu yang Nah sekarang apakah Bagaimana Kalau misalkan saya Ilmunya bukan ilmu agama Nah Dulu tidak ada yang Berdakan mana ilmu agama Tidak Tapi yang jelas Kalau kita tidak Kemudian secara langsung Misalkan Apa namanya Punya ilmu terkait Dengan contoh mungkin Fikih Mungkin Ibadah Tapi yang bisa kita lakukan adalah Meniatkan ilmu kita Itu untuk hal-hal yang Sifatnya agama Contoh Kalau kemarin mungkin ada Soal vaksin Mungkin yang kita ahli Dalam bidang fisika Kita bisa Menjelaskan bagaimana Sebenarnya vaksin ini Karena Kalau kita cuman Taunya ilmu usul fikir Misalkan atau ilmu Tadi Mungkin tidak bisa Menjelaskan itu Tapi mereka-mereka Yang punya basic Ilmu fisika Begitu ya Bisa menjelaskan ini Dan bermanfaat Bagi Matislam Yang kedua adalah Umaruh Atau Bisa dibilang Pemerintahan Begitulah ya Itu yang melaksanakan Syariatullah Baik bagi dirinya Maupun layaknya Jadi ulama ini Dua-duanya Pemimpin ini Pemimpin baik agama Maupun pemerintahan Bagaimana caranya Yaitu dengan cara Mencintai mereka Meneladani mereka Kalau hal baik Yang kita ikuti Nah Kemudian berterima kasih Atau bersyukur Layas Luhuh Malayas Gurnas Jadi Dikatakan Orang yang tidak bersyukur Orang yang tidak bersyukur Kepada Allah Adalah orang yang Tidak berterima kasih Kepada orang lain Jadi kita juga harus Jadi orang yang Mudah untuk Berterima kasih Kepada orang lain Bersyukur pada orang lain Atas apa yang Mereka lakukan Baik Yang langsung Secara kepada kita Maupun kepada umat Kemudian membantu Menjelaskan kebenaran Dan kebaikan Artinya Kalau misalkan ada Hal baik Yang mereka jelaskan Maka kita bisa Meneruskan penjelasan ini Kepada Yang lain juga Kalau misalkan Mereka ini Karena ulama itu kan Mungkin Ahli dalam satu bidang Tapi mungkin Tidak bidang yang lain Maka kita juga bisa Membantu menjelaskan Yang kita Yang kita tahu Kemudian mengabarkan Kebaikan mereka Jadi Jangan hanya Kemudian Menjelek Menjelaskan Sebaik Jadi Sebaiknya Kabarkan kita Hal-hal yang baik Dan mereka Kemudian menutup Aib mereka Karena siapa yang Menutup aib orang lain Maka Allah Menutup aib mereka Menjalankan Perintah mereka Selama tidak bertentangan Dengan perintah Allah Jadi Kalau ada Ulama atau Umarok Memerintahkan Sesuatu pada kita Maka ya harus kita Ikuti Selama tidak melanggar Perintah Allah Nah bagaimana Kalau Misalkan ada Kemungkaran yang Misalkan dilakukan oleh Ulama kita Atau Umarok kita Yang pertama Yang harus kita lakukan Ya dicek dulu Kebenarannya Benar gak sih Ulama ini ngomong begini Benar gak sih Pemimpin ini Ngomong seperti ini Kalau memang Kemudian benar Nah kemudian Kita dalami persoalannya Kalau dia memang Benar-benar Seperti itu Yang dia omongin ini Betul gak sih Hal yang sesuatu Yang benar gak sih Nah itu kita dalami Persoalannya Kalau misalkan Kita sudah jelas Oh sudah Keir gitu ya Nah maka kita Jelaskan Kita sampaikan Kebenarannya Seperti apa gitu Kalau memang dia benar Ya Kalau memang dia salah Ya diingatkan Cara mengingatkannya Kalau bisa ya Secara personal Kalau memungkinkan Kalau tidak mungkin Ya mungkin lewat orang lain Yang mungkin Karena sebaik-baik Cara mengingatkan Itu adalah tidak Di depan publik Jadi Kita juga Sesama Sesama muslim Juga kalau bisa Sesama saudara Sesama teman Kalau kita mengingatkan Jangan Di luang umum Tapi ingatkan Nanti kalau Ngomongong Baik-baik kedua Dan saya pikir Sudah banyak dipraktekan Kalau DNA Kemudian yang terakhir Adalah nasihat Untuk umat Islam Atau kebaikan Kita mengingatkan Kebaikan untuk umat Islam Secara keseluruhan Caranya bagaimana Yang pertama Dengan memperlihatkan Rasa kasih sayang Dalam hadis Dikatakan Tidak termasuk golongan Kami orang yang Tidak memuliakan Yang lebih tua Dan tidak Menyayangi Yang lebih muda Jadi yang tua itu Dihormati Yang muda itu Disayangi Kemudian dalam hadis lain Jadi orang-orang yang Penyayang itu Akan disayang oleh Yang maha penyayang Ya Allah maksudnya Maka sayangilah Mereka yang ada di bumi Maka akan Menyayangi kalian Mereka semuanya Atau yang ada di langit Yang ada di langit Siapa ya banyak Ada malaikat Dan lain sebagainya Kemudian Mengucapkan salam Jadi Rasul berkata Inna awlan nas Billahi Man batu'ah Umbil Bis salam Sesungguhnya orang yang Paling utama menurut Allah Adalah orang yang Memulai mengucapkan salam Jadi Kalau ada dua orang Bertemu Ini lebih mana yang Lebih mulia menurut Allah Yang lebih Pertama mengucapkan salam Jadi dulu-duluan Makanya kalau dulu itu Ya dulu-duluan lah Kita mengucapkan salam Kemudian memberikan Nasihat Kalau salah ya Kita nasihati Seperti tadi yang saya katakan Nasihat itu Kalau bisa empat mata Saja Jangan diruk Sepat umum Kemudian memberikan Bantuan Kalau ada Teman Tetangga Saudara Sesama muslim kita Yang Keturangan Musa finansial Maupun psikis Sikologis Maupun Lain-lain Dalam hadis Dikatakan Barang siapa yang menyampaikan Hajat saudaranya Maksudnya Memenuhi kebutuhan Saudaranya Kan Allah Maka Allah Akan Menuhi Kebutuhannya Jadi Kalau kita bantu orang lain Allah pasti bantu kita Jadi tidak usah Mengharapkan Bantuan itu akan Dikembalikan dari orang Yang kita bantu Jadi Jangan sakit hati Kalau kemudian kita sering Bantu orang Kemudian pada saat kita butuh Orang itu tidak mau bantu kita Karena Allah akan membantu Allah yang akan membantu Entah lewat mana Kemudian Sesama muslim Kita harus menganggap Sebagai saudara Al-muslim Wahul muslim Jadi Seorang muslim itu adalah Saudara bagi muslim Yang lainnya Jadi disebutkan dalam hadis Garis lain juga disebutkan Kalau al-sakit dan lain sebagainya Tapi Poinnya adalah Bahwa sesama muslim Itu adalah bersaudara Kemudian Memberikan haknya Haknya sebagai apa ya Sebagai saudara muslim Kalau dia tetangga Ya dia sebagai Saudara sesama muslim Plus sebagai tetangga Kalau dia misalkan Saudara sesama muslim Dia juga tetangga Kemudian dia juga teman Kemudian dia juga lain-lain-lain Semuanya harus diberikan Sesuai dengan Perannya dia Sesuai dengan haknya Jadi semua hak itu harus Diberikan Baik Yang terakhir adalah Kebaikan-kebaikan lain Yang tidak bisa saya sebutkan Satu persatu di sini Intinya adalah Ketika kita menginginkan Satu kebaikan Maka lakukan itu Kebaikan itu juga Untuk orang lain Seperti kalau misalkan Ya kita ingin orang lain Berbuat baik sama kita Ya berbuat baiklah Sama orang lain Kita ingin orang lain Cuma kita yang tersenyumlah Kepada orang lain Jadi kurang lebih Seperti itu Jadi ini yang dimaksud dengan Arti menasehat Jadi poinnya Bahwa agama itu adalah Nasehat Nasehat dalam arti yang luas Berarti nasehat Secara khusus juga Kita menasehati orang lain Tapi bisa juga Berarti Bahwa secara umum Kita menginginkan Kebaikan orang lain tersebut Nah bagaimana Cara Menginginkan Kenapa melakukan Kebaikan Dari salah satu Contoh-contohnya Baik mungkin itu saja Wallahualam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih